Pemirsa puluhan pendidik paut dan SD fase awal di Kota Pekalongan melakukan observasi langsung antar lembaga pendidikan untuk program pertukaran guru. Sebagai rencana tindak lanjut BIMTEK program transisi paut ke SD, puluhan pendidik paut dan SD fase awal di Kota Pekalongan melakukan observasi langsung ke antar lembaga pendidikan sebagai awal dari program pertukaran guru yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Dari 68 pendidik paut dan SD yang terlibat, salah satunya yakni Guru SD Negeri Medono 07 Kota Pekalongan ke KB Alfalah Bendan pada Senin 11 September 2023. Diketahui Kota Pekalongan menjadi kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengawali program pertukaran guru. Setiap lembaga diwakili oleh satu pendidik untuk dapat bertukar peran. Dikatakan oleh Kepala Sekolah KB Alfalah Bendan, Tri Yulianti, program ini dilaksanakan selama 6 hari, di mana selama 2 hari dilakukan kegiatan observasi dan dilanjutkan dengan praktek langsung mengajar oleh guru SD di paut dan guru paut di SD. Yuli menyampaikan kegiatan ini menjadi tantangan bagi para pendidik untuk dapat merancang metode pembelajaran menyenangkan bagi anak, mengingat baik SD maupun paut saat ini memiliki metode berbeda-beda. Sehingga harapannya dengan adanya program ini, para pendidik dapat menyamakan persepsi dan menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Pencana tindak lanjut dari Bintek yang kemarin dilaksanakan selama 4 hari di Dinas Pendidikan, itu merupakan program dari transisi paut ke SD, di mana hari ini sebetulnya masih dalam rangka observasi untuk tukar guru itu, yang dari, itu sebetulnya kan banyak ya mbak, ini sekitar berapa, 68 lembagaan gitu ya, tetapi ini dikoordinasikan antar guru-guru tersebut. Jadi kalau hari ini itu, guru SD Medono 7 itu observasi terlebih dahulu di KB Al-Falah Bendan. Kemudian besoknya, itu dari KB Al-Falah Bendan observasi ke SDN Medono 7. Sementara itu, guru kelas 1 SDN Medono 7 Kota Bekalongan Sumidarti mengungkapkan bahwa observasi ini merupakan langkah persiapan untuk menyongsong pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik SD fase awal. Menurutnya, masa transisi ini bukan masa yang mudah bagi anak, karena terdapat beberapa perbedaan tuntutan belajar antara metode belajar di paut dan pembelajaran di SD. Kita bisa mempersiapkan, jadinya sudah kaget dari paut atau TK, langsung ke kelas 1, anak-anak tidak kaget yang tadinya dari paut atau TK itu bermain, nanti di SD sudah masuk ke pelajaran, ke teknis, pembelajaran. Harapannya tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh keingin. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.